Ini kita mau peringati apa, saudara? Menjelangkan rumus, menjelangkan rumus. Hah? Rumus kan belum diculai? Sudah. Sudah? Siapa yang merasa saudara rumus dalam dirinya, angkat tangan? Hehehe, masih dihidup. Lalu tiap lainnya gak ada rumus, saya akan dong. Ayo lo. Bintelin, bintelin ya. Ketika murid-murid sehari ini, hari-hari ini. Nanti kan Pentakostanya jatuhnya hari minggu. Baru kan sama orang Yahudi. Orang Yahudi nanti mulainya Sabtu deh. Matahari ke-6, kayak gitu. Ada yang luar hari, ada yang sehari kalau orang Yahudi di Sahel. Kalau di luar di Sahel, dua hari. Itu sama juga. Namanya, namanya Sapuot. Sama, Pentakostan. Jadi, coba kita percaya aja deh. Ingat, kita yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam hati kita. Itu sudah ada roh? Mudus. Mudus. Kita gak tunggu roh kudus lagi. Gak ada tunggu-tungguan. Tapi ada banyak bekerja yang, Wow, menanti roh kudus. Enggak. Nanti apa coba ya? Ditunggu apa? Ada yang tau? Karumya roh kudus. Kuasa roh kudus. Buah-buah roh kudus. Karumya apa aja? Menyembuhkan. Apa lagi? Kuat dalam penderitaan. Apa? Karumya apa? Gile. Bahasa Inggrisnya gile. Kalau di Indonesia, kurang apa? Murusnya karumya. Jadi saya bingung. Saya suka ke bahasa Inggrisnya, artinya gile. Pemberian. Jadi, murid-muridnya waktu itu mendapat roh kudus dan karumya nya. Kalau diberikan ya, roh kudus itu pribadinya, orangnya, terhitungkan ada tiga. Tiga dalam satu namanya, ala bapak, ala anak, dan roh kudus satu hakikat, satu substansi. Enggak ada roh kudus Tuhan setengah, Tuhan setengah. Enggak ada. Jadi, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, roh kudus 100% Tuhan. Kalau ajaran lain kan, roh kudus itu cuma kuasa, obat kuat. Enggak beda ya. Kalau orang Kristen, roh kudus itu, ya Allah. Makanya dalam diri kita sudah ada ala. Ognum ketiga, ala Fritugal. Ala orang Kristen harus ingat, ala Fritugal. Selain itu, bukan punya orang Kristen. Intinya dari gereja dulu, jaman rasul-rasul itu semua percaya tri, tunggal. Itu semua. Siapa yang sudah ada roh kudus, sudah menerita? Semua harus sudah. Jadi, ketika, faktis dulu atau roh kudus dulu? Dia menerita. Saya mau tanya. Rauh kudus dulu. Waktu rasul-rasul, semua mendapat roh kudus, baru di faktis ketiga. Enggak faktis dulu, bukan roh kudus dulu kembali. Makanya, orang yang dibaktis dulu, yang belum dibaktis roh kudus, itu, ya, tetap dalam dosa aja. Enggak ada roh kudusnya. Yang bener itu, di jaman roh kudus itu, baktis roh kudus, mendapat pencurahan roh kudus, pencurahan roh kudus, pencurahan roh kudus yang, dulu itu, jaman rasul-baru, juga berlaku saat kita percaya, kita mengaku dengan motiv, kita percaya, Yesus ke Tuhan. Satu roh kudus juga, jadi raja di dalam hati kita. Nah, yang kita minta sekarang ini, yaitu, minta karunia, minta kuasa, minta kekuatan, setelah kita bisa menyembuhkan. Ini, minta karunia, setelah kita bisa bertahan, dalam hadapi, badai hidup, badai hidup, bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya, kita gak percaya, Inggrisnya, gak percaya, coba kita bacaannya. Kisah Pertawa Resul 2, kan coba percaya, L1, dan seterusnya. Pentakostal, ketika tiba, hari Pentakostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba, ternyata ada lagi suatu bunyi, seperti tipan akhir kelas, yang menulis seluruh rumah, dimana mereka bunyi. Dan tampaklah kepada mereka, lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran, dan tinggal percaya mereka masing-masing, maka pula mereka dengan roh berus, lalu mereka mulai berkata-kata, dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh, itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang berapa? 5. Waktu itu, di Yerusalem, Udiam, orang-orang Yahudi yang salai, dari segala bangsa, di bawah orang-orang lagi, ketika turun bunyi itu, bertemu orang-orang banyak, mereka bium, karena mereka masing-masing mendengar rasu-rasu itu berkata-kata, dalam, apa ini? Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri ya, bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang, dan heran dalam berkata. Bukankah mereka ini, yang berkata-kata itu, orang-orang Yahudi yang? Bagaimana mungkin, kita masing-masing, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita mempartia, media, elan, penduduk Mesopotamia, Judea, dan, Kapodokia, Pontus, dan Asia, apalagi itu, Frigia, dan, Pamphilia, Mesir, dan daerah-daerah, Libya yang berkata dengan kirene, pendatang-pendatang dari Roma, Baik orang Yahudi, maupun pengalaman agama Yahudi, orang Greta, dan orang, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perkuatan-perkuatan besar, yang menggabungkan alam. Mereka semua tercengang-cengang, dan sangat terpengaruh, mahu samim berkata, seorang yang lain, apakah abunya ini? Tetapi, seorang lain menyidir. Mereka sedang mampu oleh anggur manis. Eh, oleh anggur manis, ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus naik, jadi kita ini sedang, mempraktekan, menunggu seperti duit, lagi, menunggu, petakosta, penculahan, roh kudus. Ya. Kalau duduk, zaman perjadian lama, itu roh kudus datang, pergi. Kayak di Saul, Saul Tuhan tidak suka ya, roh kudus jadi ambil, pergi. Tapi, zaman kita sekarang kan? Permanen. Begitu kita percaya Yesus, roh kudus langsung permanen. Gak ada, PPNC, isi, nanti kalau udah, musim mati kosa lagi, tahun depan, kosokin lagi, isi lagi roh kudus. Gak begitu, roh kudus bukan Tuhan naik-naik, tapi ada gereja yang kayak gitu, karena gak ngerti. Jadi ceritanya, ketika Tuhan Yesus naik, kenaikan ke waris, makanya, dua, sepuluh hari itu, dimulai, sejak Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus berpercaya apa? Kamu murid-muridku, jangan pergi dulu, tetapi, dia kesalahan, jangan kemane-mane. ini, aku mau berikan roh kudus, untuk menjadi sahabatku, menjadi penolong. Nah, soalnya setiap Tuhan, kita sekarang melakukan itu, karena nanti minggunya baru, pencurahannya, atau baptisan roh kudusnya, hari minggunya, tetapi kalau orang yang uji, sudah mulai, matahari baru penapis, sudah mulai, gitu. Nah, kita sedang menunggu, tapi, kita gak menggurung-gurus lagi, kita menunggu karunia. Tapi, kita memperingati, mengingat, memperingati, ini kan mengingat, memperingati, ketika murid-muridnya, sudah berdua sama-sama, ini, sudah berdua sama-sama, mereka lagi menunggu, ya sekarang-sekarang ini, waktu itu mereka akan menunggu. Tiba-tiba, lagi berdoa, sejak, beberapa hari dia berdoa, dan pada saat itu, ternyata, itu di Yerusalem, lagi ada ribuan orang Yahudi. Orang Yahudi kan ada yang, menyebar di seluruh dunia, karena waktu itu, sejaman Kaisaran, datang semua kan di Yerusalem, karena memang disitu, ada ribuan orang, lebih di luar itu, karena, itu hari raya Yahudi. Yerusalem, pada saat itu, akhir-akhir ini, penuh dengan, orang-orang Israel, orang Yahudi, yang dari seluruh dunia, ngumpul di situ, ya, untuk mengadakan apa? pesta, petakus, atau, dikenal sebagai, sapuot, atau pesta, untuk memperingati, turunnya, torah di, gunung Sinai. Dan memperingati, apa namanya, panen, besar-besaran. Jadi, di Yerusalem, waktu itu, lagi ada perayaan, besar-besaran, makanya, ribuan, ada di situ, ramesial. Nah, ketika mereka, petak, hari yang, mereka berdoa, ke atas, gedung mereka kan, ekotak gitu ya, mereka, ke ruang atas, langsung berdoa, tiba-tiba, robust, tercurah di atas mereka, seperti apa? Lidah-lidah api. Dan ini, seperti kejadian, waktu di gunung Sinai, belukan penyala. Karena Tuhan, yang bisa menapakan ini, dalam, selalu, banyak dengan dutup api. Nah, ini, sepertinya, api bencang, blablabla. Rokus, dan mereka, tiba-tiba, bisa berbahasa, asing. Bahasa asing. Orang kumpul semua, tetapi, murid-muridnya, waktu itu, berbicaranya apa? Dalam bahasa mereka, aneh kan? Padahal, mereka, orang Galilea. Bahasanya cuma satu, tetapi, orang yang dengerkan, bisa dengerkan. Dalam bahasa mereka, yang disampaikan apa? Yesus Bagi, Yesus Tuhan, Yesus Acai, Yesus Gala-Galanya. Itu artinya itu. Jadi, mereka mendapat bahasa asing. Bahasa Senolalia. Bukan Dua Solalia, Dua Solalia, Dua Solalia, itu seperti, yang kita pakai. Suka dipakai, beberapa minyaknya. Sagalawa, 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 tapi, mungkin pakai bahasa itu dulu juga. Kita gak tahu. Ya, mungkin ada yang pakai itu. Jadi, kalau ada yang pakai itu, gak apa-apa tapi tertip ya. Kalau saya sudah dapat, karena itu gunanya, kalau, namanya itu, bahasa Glosualia. Di Petrus itu, yang kisah-kisah Rasul itu, bahasa Senolalia, bahasa yang bisa dikerti. Bahasa Arah, bahasa Inggris, bahasa, bahasa asing. Tetapi, mungkin beberapa penelitir, kalau saya juga, saya setuju bahwa dia, ada yang sebelumnya, pakai bahasa Glosualia. Seperti saya, saya semu pakai Glosualia. Tapi saya di sini, sekali-sekali aja, kira-kira, gak boleh merasa-gerasa, boleh tertip. Tetapi, kalau yang baru dapat, ya mungkin akan kebocotan juga. Seluruh. Hati-hati, makanya kalau yang baru beraput, akan terus muai posit jauh ini. Gak apa-apa. kalau sudah dapat terus ngontrol ya enggak dilarang, kalau sudah melarang dan saya enggak dilarang Glossolali artinya, roh kita ini langsung ngomong sama Tuhan makanya itu sekarang bahan jatuh, makanya kalau yang sadar dikawasi ya, karena saya sering lihat makanya kalau ibadah punya asofar pakenya, karena ada tiba-tiba jatuh buat roh mana-mana gitu itu enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi kalau yang sudah dapat terus ngontrol ya karena kita enggak bisa larang, kalian enggak bisa larang juga, oh enggak bisa, tapi enggak tahan sehingga mana, yeee, itu roh, kita lagi ngomong, kita masih bilang roh dan mungkin dulu juga, ada bahan-bahan ini, sebelum rasu-rasu mendapatkan bahasa yang asing seperti bahasa-bahasa lain dia dapat tidak, jadi bahasanya terkenal japan Paulus di 1ko, Korintus sampai Paulus marah gara-gara, tadinya buat semua-semua lagi, enggak bisa bahasa apa-apa, tapi jangan ganggu, jangan ganggu tapi ini bagus kalau kita pakai sehari-hari kalau saya waktu membawa nama saya, saya bisa berjam-jam dari, abis-abisan jam 9 sampai jam 9 malam lagi, di kamar saya bisa bergrusulnya jadi anak saya bilang paling cukup, ngomongnya aneh, saya bilang, saya ngomong sama teman-teman suruh saya ngomong, jadi bisa lama-lama, enggak apa-apa artinya kita curhat gitu loh, kalau kita curhat sama rohnya curhat, enggak sama, tapi jangan ganggu tenaga ya boleh di rumah kalau dapat jangan ganggu tenaga, tetap tahan kan kalian tahu, kalian enggak bisa ini harus, yang belum dapat, nanti tahu kalau yang dapat, kontrol ya diperhatikan ya, karena saya sendiri lihat tiba-tiba ada yang bertahan tapi gak keluar akhirnya keluar juga, itu artinya kalian sedang berbicara dengan Tuhan rohnya, roh kita tuh langsung, kita ya kan, dia tuh langsung ngomong, langsung curhat suamiku, 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 suamiku nah, itu namanya gelosolalia, khusus, gelosolalia pribadi Tuhan Yesus juga waktu di Desemani, kalau gak salah juga mengandangkan gelosolalia pribadi tapi ada gelosolalia umum, harus ada yang menerjemahkan tiba-tiba, Muka Ruben disini terus, selama ganggu, yang mana, bersih, itu harus ada yang menerjemahkan kalau gak ada, tapi, harus mau kenapa? diam kan, jadi, bahasa lidah itu ada dua senolalia, senolalia itu yang dipakai di nasopalulus itu, tapi kemungkinan juga ada gelosolalia tapi yang tak kenal waktu itu senolalia, itu bahasa-bahasa yang jelas, bahasa asing jadi waktu merata-bahasa kumpul, dapat berubah-ubah berubah, itu bukan gelosolia tapi kemungkinan ada gelosolianya, karena menurut saya, ya pasti ada gelosolianya dulu baru dapat berubah bahasa asing, karena dia kan, itu mereka dalam penderitaan luar biasa, kan harus curhat curhat sama kumpul, itu mereka kan ada yang disiksa, ada yang dibantai orang Kristen pasti, ada beberapa sahaja yang berubah dalam waktu saya, itu menyebutkan sebelum mereka mengandangkan selolalia mereka gelosolalia dulu, nah kalau gelosolalia umum, harus ada yang menerjemahkan jadi gelosolalia ada dua, selolalia sama gelosolalia, gelosolalia ada dua, gelosolalia umum dan pribadi nah pribadi ini, tetap dipakai, jangan diilangi, oh, tapi jangan ganggu, ada yang sudah dapat, pasti ada yang sudah dapat siapa belum dapat bulosolalia? nah, sudah dapat, kan nanti sudah bisa kontrol ya, kontrol ya, jaga, nggak apa-apa, jangan di tangan yang belum dapat, nah untuk di Jawa sih, takutnya ngeplak ini di Jawa sih, kita nggak bisa larang ya, kalau yang dapat, nggak ada yang jaga, nggak bisa jaga makanya, Om Feri, udah dapat, bulosolalia belum, jagain ya, takutnya ada yang berbulosolalia nanti, gitu jadi, ceritanya ada ribuan pada saat Robius tercurah di Jerusalem dan pada saat itu, rasul-rasul itu, mempunyai kekuatan untuk memberikan Injil, keberangnya ada apa-apa lagi ya, karena ada ribuan orang di situ ada ribuan orang yang hadir pada saat itu bayangin aja Pak, ada ribuan orang, kesempatan dan berkopah di situ dia kopah bahwa Yesus, percaya tapi kalau kalau soal yang kalian lakukan, nanti tujuannya untuk kebaikan tapi kalau udah mulai tertip, nanti Om Jodi akan tertipkan, nanti yang lain yang kuat-kuat alasi ya, makanya lebih berbentuk, jangan ada yang kalau udah penguasa lebih duduk, takutnya yang diplak ke belakang, gitu ya oke, kita nggak bisa, bisa batasi kuasa manus ya nggak bisa batasi oke, jadi gitu aja artinya kita harus minta minta pada Tuhan, minta kamu dia kamu dia orang kudus bahkan minta dua-dua konstruksi kasih suka cinta pertama men itu yang kita minta sekarang tapi roh kudus sudah ada di dalam diri kita ya roh kudus sudah di dalam diri kita nanti Om Jodi akan memimpin kita dalam penyembahan dan yang berlutut-berlutut yang mau berdosa ini nggak parah ya, tapi tertip yang baru dapatnya nggak apa-apa nanti ditertipkan sama yang lain karena yang baru dapat biasanya kelocotan gitu makanya kalau ada yang sudah mulai parah kamu yang sadar diantin ya kayak bukan orang yang diantin Om Jodi, Om Jodi, kita berjumpa kita berjumpa kita berjumpa Tuhan Yesus, terima kasih kira-kira diri kami yang dikembangkan baik kami Tuhan mengajar kepada kami karena ternyata kami harus minta hadiah itu kepada perkelaan kakudia 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 di dalam nama Yesus Kristus amin